Informasi lain, setelah jelang Natal dan Tahun Baru Presiden Joko Yudodo menggelar rapat terbatas. Presiden meminta para menterinya berhati-hati adanya potensi pergerakan 44 juta orang di libur Nataru. Hal ini diungkapkan Presiden saat memimpin rapat terbatas di kantor Presiden. Rapat diikuti oleh seluruh jejaran menteri dan kepala lembaga, termasuk Panglima TNI yang baru saja dilantik, Laksamanda Yudomargono. Dalam arahannya, Presiden mengingatkan seluruh jajarannya mewaspadai potensi pergerakan 44 juta orang di libur Nataru. Saya hanya ingin memberikan peringatan hati-hati terhadap survei Badan Kebijakan Transportasi bahwa ada potensi pergerakan 44 juta orang di Natal dan Tahun Baru ini. Oleh sebab itu, saya minta persiapan seluruh sektor dan stakeholder dalam mengantisipasi gangguan dan masalah saat Natal dan Tahun Baru ini.